Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin wa'atibatulimuttaqin wa'la undwana ila ala zalimin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa'ala alihi wa sohfi ajma'in Amma ba'du InsyaAllah di dalam kesempatan ini saya akan mengambil salah satu pembahasan dari kitab atibian piyongan Quran fasal awal yang mana di dalamnya ada salah satu kisah yang menceritakan tentang penurunan wahyu kepada nabi Muhammad s.a.w yang dibawakan oleh malaikat Jibril Ketika Rasulullah s.a.w mendekati umur 40 tahun beliau senang mengasingkan diri di Gua Hiro di Jabal Nur yang kira-kira jaraknya 2 mil dari kota Mekah itu beliau lakukan setelah melalui perenungan yang lama dan telah menjadi jurang pemisah antara pemikiran beliau dan pemikiran kaumnya dikarenakan beliau tidak pernah puas melihat keyakinan kaumnya yang penuh dengan kemusyrikan dan tahayyur Nah begitulah Allah mempersiapkan dan telah mengatur kehidupan Rasulullah s.a.w untuk mengemban amanat yang besar mengubah wajah dunia dan meluruskan gali sejarah Nah ketika memasuki tahun ketiga dari pengasingan Rasulullah s.a.w Tepatnya di bulan Ramadan Allah menghendaki rahmatnya dilimpahkan kepada penduduk bumi yaitu dengan memberikan kepada beliau berupa pengangkatan sebagai nabi dan menurunkan malaikat Jibril dengan membawa beberapa ayat Al-Quran Pada saat itu malaikat Jibril datang kepada Rasul sembari berkata Ikro bacalah Kemudian Rasul menjawab Ma'anabikori saya tidak bisa membaca Kemudian malaikat pun memegang dan merangkul Rasul hingga Rasul kehabisan tenaga Lalu setelah itu malaikat pun melepaskan Rasul sembari berkata Ikro bacalah Rasul kembali menjawab Ma'anabikori saya tidak bisa membaca Kemudian malaikat memegang dan merangkul Rasul dan kemudian melepaskan Rasul sembari berkata Ikro bacalah Dan Rasul kembali menjawab Ma'an Nabi Khori saya tidak bisa membaca Lalu malaikat pun kembali memegangi dan merangkul Rasul Hingga ketiga kalinya hingga Rasul merasa sesak Kemudian melepaskan beliau lalu berkata Ikhro' bismi rabbikalazi khalako Ikhro' ikhro' bacalah Bismi rabbikalazi khalako Dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari sebuah mpaldar Ikhro' warabku kalakrom Bacalah dan Tuhan mullah yang mahamuhya Rasulullah s.a.w. pulang dengan merekam bacaan tersebut Dalam kondisi hati yang bergetar Beliau menemui isinya yaitu Siti Khadijah Sembari berkata selimutilah aku selimutilah aku Maka beliau diselimuti hingga badan beliau tidak lagi menggigil Layaknya terkena demam Begitulah kisah penurunan ayat pertama Al-Quran Dan penurunan wahyu dari Allah lewat malaikat Yibril Kepada Nabi Muhammad s.a.w. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut Amin ya Allah ya rabbal alamin Cukup sekian dari saya Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh